Review, tadaa! Review Aceh Kapul 400 Sekiat! Hai, selamat datang kembali di channel saya! Kali ini saya akan review, tadaa! Review Aceh Kapul 400 Sekiat! Ini adalah hair tonic dari Kaminomo Ini dari Jepang Tisannya aja udah Jepang-Jepang gitu Dan katanya kalo untuk original apa enggaknya bisa dilihatin Ada tanda, ada stiker kayak gini nih Hologram gitu, katanya seperti itu Ini ada nomor Tapi gue gak tau nih ngeceknya dimana Dimana asli apa enggaknya Pokoknya gue beli di officialnya Itu harganya 350, gue beli pas untuk diskon Dan ini sengaja gue pilih yang gold Ini, yang gold Karena dia ada hair tonic dari Kaminomo Ini ada dua, yang silver dan gold Karena gue ini rambutnya, rontoknya menurut gue Ya udah tingkat yang parah Jadi gue pilih yang gold Karena lebih tajem lah pokoknya nih Tajem Oh itu untuk Lebih ringan Ini lebih kuat gitu Botolnya kaca Tapi Even di kaca Dia aman banget Packagingnya Ini Botolnya ini di bubble Terus nanti di luarnya juga di bubble Terus di kotakin lagi Jadi Menurut gue Yang gue di Steady Padang Dia ini gue beli di online shop Di marketplace Jakarta Masih aman Bubblenya banyak Jadi tetep aman Kotaknya kayak gini Gue pemakaiannya tidak sesuai yang dianjurkannya dia Katanya dianjurkannya itu dua kali sehari Tiap pagi dan malam sebelum tidur Tapi pernah gue pake bener-bener dua kali sehari Pagi dan malam itu gue pake terus Tapi efeknya di rambut gue itu bikin ketombean Jadi gue pemakaiannya saat ini setelah cuci rambut Setelah cuci rambut Setelah cuci rambut Jadi kan gue cuci rambut tidak tiap hari tuh Satu kali dalam dua hari kayak gitu lah Jadi setelah setelah cuci rambut Baru gue pake hair tonic ini Dan keampuhannya Karena kemungkinan gue dengan cara pemakaian seperti itu Di rambut gue itu gak laruh Tetep juga rambut gue itu waktu itu panjang Tetep juga rontok ya udah gue pangkas aja ya Jadi pendek supaya meminimalisir kerontokan Mari kita aplikasikan Katanya dua kali sehari Terus tuangkan secukupnya ke kulit kepala Pijet 1,5-2 menit Dan diamkan hingga mereset Mereset Mari kita Gue gak tau disini lebih botak dibandingkan disini I don't know Ini dipijet Dan dia tuh gak Baunya gak kuat Kalo hair tonic yang lain kan kuat gitu Ini enggak Tapi efeknya tuh ya dingin aja di rambut kita Sudah Sudah Dan gue bakal hair dryer Jadi worth it gak sih? Ini harganya 350 Terus waktu gue beli diskon 315 Tapi menurut gue ini gue gak ngefek ya di rambut gue Tapi Gatau di rambut temen-temen bagaimana So itu dia review singkat Kami no moto Ini Jangan-jangan lupa di subscribe, like, comment, and share See ya